Kajian dari Gurunda, Tuan Guru Prof. Haji Ustadz Abdul Samad, waktu dan tepat kami persilakan. Apa khabar semua? Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Jamaah yang ada di halaman Masjid Raya An-Nur, Pekanbaru, Riau, dan yang ada di rumah di seluruh penjuru Nusantara dimanapun berada, malam hari ini acara kita ditonton oleh saudara-saudara kita, baik yang live langsung maupun melalui televisi, mudah-mudahan selalu istiqamah iman dan Islam. Amin, Ya Rabbal, Alamin. Acara kita malam ini namanya Kumpul Keluarga, dalam ulang tahun Provinsi Riau yang ke-67, berarti tahun 1957. Sebelumnya kita namanya Sumatera Tengah, isinya Riau, Sumatera Barat, Jambi. Lalu kemudian terbentuklah setelah proses panjang, 1957 kita menjadi Provinsi Riau. Karena nanti pulang anak-anak kita akan bertanya, ulang tahun yang keberapa ya? Ke-67. Kenapa tahun 1957? Pokoknya begitulah. Karena itu awal kita berdiri menjadi Provinsi Riau. Alhamdulillah di ulang tahun yang ke-67 ini, tidak hanya sebatas tablik akbar, tapi kita kedatangan saudara-saudara, keluarga-keluarga kita semua. Ada Ustadz Luqmanul Hakim, dari Pontianak, sungainya Sungai Kapuas. Betul Ustadz? Kalau kami di Riau ini, kita urutkan dari atas ya, atas Pulau Sumatera Aceh, di bawah Aceh Medan Sumatera Utara. Di Riau dibelah oleh empat sungai, sungai yang paling atas sungai Rokan, di bawah sungai Rokan, sungai Siak, di bawah sungai Siak, sungai Kampar, di bawah sungai Kampar, sungai Indragiri. Sungai ini, bahasa Portugisnya, orang Portugis yang dulu datang menjajah, mereka menyebut sungai itu Rio. Maka disebut dengan Rio de Janeiro. Rio itu sungai. Karena mereka menengok banyak sungai-sungai, maka dia bilang Rio. Portugis apa Portugal Pak Ustadz? nama negaranya Portugal, nama orangnya Portugis. Nanti kalau ditanya, apa beda Portugis-Portugal? Karena banyak juga yang tak tahu, namanya Portugis. Portugal itu persatuan orang tua gatal. bukan, nama negaranya Portugal, nama orangnya Portugis. Mereka inilah dulu yang menyerang Sultan Melaka. Ketika Melaka tumbang, maka Sultannya lari ke Bintan, lalu kemudian di Bintan, terus diserang oleh Portugis. Lalu kemudian Portugis ini menengok banyak sungai, dia bilang Rio. Maka itu asal kata Riau, menurut pendapat yang pertama. Ini banyak pendapatnya ini. Jadi nanti kalau ditanya orang, kau dari mana? Dari Riau. Apa arti Riau? Entahlah pokoknya Riau lah. Kita Riau ini bukan cece. Kelasnya, internasional guys. Di Bintan, ada satu kampung, nama kampung itu Riahi. Dari kata Riahi inilah diambil kata Riau. Ini menurut mazhab yang kedua. Masa-sama itu kan kalau ditanya selalu nyebut, mazhab pertama Imam Abu Hanifah, mazhab kedua Imam Malik, mazhab ketiga Imam Syafi'i, mazhab ketiga Imam Syafi'i, mazhab ketiga Imam Syafi'i, jadi dalam masalah Riau ini pun, ikhtilap juga. Ramai lalu lintas laut, karena ini segitiga emas, yang cantik dan indah. Dulu belum ada lagi jalan, belum ada lagi aspal, belum naik darat ini ke atas. Ini jalan ini bagus-bagus, ini kan sejak Pak S.F. Arianto aja ini. Memang kalau dapat simpang, belokkan segit. Jadi dulu itu laut, pantai, disitulah hebat lalu lintas, dan Riau ini, maka disebut dengan segitiga emas, Sijori, Singapura, Johor, Riau. Memang Riau disitu. Orang Melayu menyebut, kalau menengok ramai itu, dia sebut Riau. Riuh. Itulah asal ke Teriau. Jadi tiga pendapat. Adik-adik bisa diingat? Ingat baik-baik, karena ini akan keluar dalam uas, ujian akhir semester. Kalau bapak-bapak, tak ingat pun tak apa-apa. Karena udah tak ujian lagi kan. Paling ditanya bini di rumah, kalau ditanya, Bang apa arti Riau? Tak usah kau tak tanya. Itu caranya kalau tak tahu. Lalu kemudian, pada tahun 1723, datanglah seorang laki-laki namanya Abdul Jalil dari Johor, dilantik oleh empat datuk, dialah sultan yang pertama, sultan kerajaan Sia Sri Indra Pura. Jauh sebelum datang Belanda, Nenek moyang kita bukan di atas pokok kayu, bukan di dalam gua, bukan di dalam hutan. Kita merdeka tahun 1945. Kita sudah punya kerajaan, punya negara, punya otonomi. Otonomi, kekuasaan. Tidak bisa diganggu orang lain. Otonomi. Bukan otonomi yang sekarang. Oto dia, Wak. Oto diurang, mi dia, Wak. Satu, tujuh, dua, tiga. Satu, lapan. Satu, sembilan. Dua ribu. Dua ribu, dua puluh tiga. Tiga ratus tahun yang lalu, Nenek moyang kita sudah punya kerajaan. Kalau ingin tahu, datang. Tengok kerajaan Sia Sri Indra Pura. Bangga tak jadi orang Riau? Tengok kerajaan Sia Sri Indra Pura. Habib Muhammad bin Anis bin Syihab. Habib Muhammad Haidar bin Syihab. Datang seorang Habib bernama Habib Usman Syihabuddin. Tak pernah kita rencanakan bahwa dua Habib yang datang ini marganya sama dengan Habib Usman Syihabuddin. Datang seorang Habib Usman Syihabuddin ke bumi Melayu lancang kuning. Bagaimana Sultan Diriau memuliakan Habib? Ada anak gadisnya yang paling cantik. Namanya Tengku Embung. Dinikahkannya. Mohon maaf Pak Habib. Saya tak ada anak perempuan. Anak yang pertama Mizian Haziq Abdillah. Anak yang kedua Sami Ahmad Mizbahi Ibadillah. Santri banyak. Tapi saya tak berani. Apa maknanya? Kalau sekarang lagi heboh, hirup, pikuk, begal, nasab. Tidak terjadi dan tak berlaku di bumi lancang kuning. Karena kami nenek moyang kami, Sultan kami. Mencintai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cuma pintu kerajaannya yang terbuka. Anak gadisnya dia nikahkan. Itulah kenapa Sultan-Sultan Kerajaan Melayu siak. Namanya disebut di awal Syarif. Kenapa Syarif? Karena dia keturunan Sayyidina Al-Husain. Sayyid. Keturunan Sayyidina Al-Hasan. Habib. Karena cinta kita kepada kakeknya. Darah mereka mengalir dalam cucunya. Mudah-mudahan kecintaan kita para-para habaib Zuryat Rasulullah. Kita mendapatkan syafaatnya insyaAllah. Sultan yang terakhir. Sultan Syarif Qasim. Kita memuliakan Sultan kita. Maka tiga diabadikan. Pertama jalan. Jalan Sultan Syarif Qasim. Yang kedua, universitas. Universitas Islam Sultan Syarif Qasim. Yang ketiga adalah airport. Airport Sultan Syarif Qasim. Kurang hebat apalagi kita memuliakan habaib Zuryat Rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam. Itu dulu nama airportnya. Airport Simpang 3. Dirobah pada zaman Presiden K. Haji Abdul Rahman Wahid. Beliau yang meresmikan. Dalam kata sambutannya, kata beliau, Ini memang sudah tepat. Nama airportnya Sultan Syarif Qasim. Masa nama airport Simpang 3. Kayak pangkalan pecah. Begitulah kita memuliakan para ulama. Setiap tamu yang datang, Saya bawa berziarah ke makam Habib Usman Shahabuddin. Bisa pula orang riau tinggal di Pekanbaru. Tak tahu di mana letak makam Usman Shahabuddin. Dan di sampingnya ada makam istrinya Tengku Umbung. Itulah dia di samping Masjid Raya Senapelan. Masjid Raya Pasar Bawah, kata orang sekarang. Kau selalu ke Pasar Bawah? Selalu. Pernah kau ziarah ke makam Habib Usman Shahabuddin? Enggak. Ngapain kau ke sana? Cari keramik sama karpet. Bawa anak-anak kita. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan. Bersama para habaib. Bisa kita buat maulid. Mengenalkan bagaimana cintanya kita. Kepada keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Tuhan ke Indra Giri. Jangan lupa membeli lupis. Kalau Mas Ari Untung sudah berdiri. Tanda waktu sudah habis. Sudah berdiri dia? Kalau berdiri kasih tahu ya. Lalu kemudian. Kami memang orang Melayu. Tapi di negeri ini. Siapapun yang datang dari pulau mana. Apa sukunya. Bahasanya. Dia tetap dimuliakan. Jalan yang panjang paling besar di Pekanbaru. Bukan jalan Hang Tua. Hang Lekir. Hang Jebat. Hang Leskesturi. Tapi jalan yang paling panjang adalah jalan. Jalan Jenderal Sudirman. Sudirman ini wang apa? Wang Jawa. Beri pun kabarnya api. Hukum-hukum yang melu acara ini. Pada kapal yang melupu di Surga. Kata Ustaz Dasat. Sudah diintervensi istri. Gedung yang paling besar. Paling tua. Bukan gedung Hang Jebat. Hang Kesturi. Hang Tua. Tapi gedung Kaharudin Nasution. Nasution datang dari mana? Dari utara. Alak Itas Asudina. Biado. Biado itu maksudnya apa kabar? Gedung yang paling tinggi. Paling besar. Paling megah. Paling mewah. Di samping gedung Kaharudin Nasution. Apa nama gedungnya? Suman HS. Apa arti HS? Hasibuan. Halak Itas Asudina. Siapapun engkau. Dari mana pun kau datang. Kalau kau datang ke negeri ini membawa kebaikan, kemaslahatan. Kau akan dihormati. Kau akan dimuliakan. Namamu diabadikan. Ini Riau. Tengok orang ini ragu-ragu tepuk tangan. Kalau Tuhan ketembilahan jangan lupa membawa kawan. Ragu-ragu tepuk tangan macam belum makan. Sabar. Saya dengar abis acara ini akan ada makan bersama. Di rumah masing-masing. Ada. Negeri Melayu. Domi lancang kuning. Kerajaan Melayu. Islam Sia Sri Indrapura. Tapi yang menulis Gurindam 12. Siapa yang menulis Gurindam 12? Raja Ali Haji. Raja Ali Haji keturunan Bugis Makassar. Ustadz Das Ad Latif. Orang Bugis Makassar menyebut ikan, ikan. Menyebut makan, makang. Kami ikuti itu. Perawan, perawan. Ustadz Pangrofazi selesai acara ini pergi ke satu kota di Kabupaten Siak namanya Perawang. Itu aslinya Perawan. Begitulah pengaruh Bugis Makassar. Ini usah somat mengada-ngada. Itu saya dengar langsung dari Daeng Yusuf. Ketua Persatuan Masyarakat Bugis Makassar Riau. Doktor Daeng Yusuf, pengacara. Tak percaya? Tanya beliau. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana jantan bertanjak, di situ perempuan bertudung. Begitu diriau. Itulah kenapa setiap semua yang datang turun di airport dipakaikan tanjak. Supaya apa? Supaya bininya bertudung. Tak nampak perempuan malam ini. Ada perempuan malam ini hadir? InsyaAllah. Hai Besti. Bagaimana perasaan Ustaz malam ini Pak Ustaz? Kalau Tuhan makan kuini, makan kuini harum merkah. Rasanya malam ini sedang berada di kota Madinah. Menengok payung-payung ini ya Allah. Macam di pelataran Madinah Al-Munawaroh rasanya. Untunglah acaranya dibuat malam. Kalau sempatlah dibuat siang apa gak hancur kali nombor baik kita. Aku memang, aku memang ku minta itu ya Allah. Kalau nanti datanglah Ustaz-Ustaz ini. Saya kalau ke Malang, siapa yang memuliakan saya? Ustaz Muhammad Anies bin Syihab Habib. Saya kalau ke Kalimantan Barat, siapa yang menyambut memuliakan saya? Ustaz Luqmanul Hakim. Saya ke Makassar, siapa yang memuliakan saya? Ustaz Das Ad Latif, Ustaz Fahur Razi. Maka kalau datanglah nanti mereka ke Pekan Baru. Ya Allah, buatlah acara itu malam nanti. Ya Allah. Rupanya malam, tekabullah. Itu lah maka saya bisa senyum malam. Kalau sempat acara ini pagi, pandailah kita nyari alasan kan? Entah aku jangan kesana kemarin. Pagi itu malam, Masya Allah. Tabarakallah. Malam ini, yang hadir ini luar biasa. Kenapa Ustaz semangat betul malam ini? Karena dihadiri Ketua IAAI Ikatan Abdul-Abdul Internasional. Bapak Abdul Wahid. Ini sebetulnya saya menyampaikan kata-kata ini, ini sudah menyalahi kode etik. Karena sesama Abdul dirang saling mendahului. Tapi yang paling kami harapkan sebetulnya, kenapa kami belum juga deklarasi sampai sekarang? Itu karena ada satu yang kami harapkan, belum mau merubah namanya. Kalau maulah beliau merubah menjadi Abdul Latif. Betapa indahnya dunia ini. Insya Allah, Tabarakallah. Yang besar tak dihimbau gelar. Yang kecil tak disebut nama. Encik-encik puan-puan, tuan-tuan jemputan majlis. Pak Rusli Zainal di tengah kesibukannya ikut bersama kita. Yang kebetulan tak saya sebutkan, jangan tersinggung. Bukan saya tak hormat, tak ingat. Hadirin hadirat muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, yang belum berbini dan belum bersunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah SWT. Amin ya Rabbal. Sejarahnya jelas. Kecintaannya kepada ahli baik, Zuryat Rasulullah jelas. Bagaimana suku bangsa berdatangan ke Riau, ramai, dimuliakan, dihormati, jelas. Bagaimana masa depan Riau ke depan, tergantung kita memilih pemimpin yang peduli kepada Riau. Mudah-mudahan jangan tepat tangan, tuh, 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 tuh. Ini mau cepat aja pula. Tergantung bagaimana nanti ke depan, orang-orang yang peduli kepada agama Allah. Saya orangnya tidak bisa birokrasi. Sampai hari ini, Abdul Somad sejak 2008 pulang dari Maroko, sampai 2024, belum pernah membawa proposal sekalipun, kebupati, wali kota, gubernur. Tanya 14 kabupaten kota di Riau, tak pernah. Kenapa? Karena saya tak bisa birokrasi, menghadap ke sini, menghadap ke sini, tak bisa. Saya maunya langsung. Alhamdulillah, saya dengan Pak PJ ini bisa duduk langsung. Dengan Pak Wahid pun bisa juga. Karena sesama, dekat kan, Abdul Somad, Abdul Wahid, Abdul Wahid kan, hampir tak ada jarak antara kami. Tinggal menunggu Abdul Latif ini aja lagi. Asal mau, dia selesai, ini masalah. Itu betulnya, kenapa beliau dihadirkan malam ini? Karena beliau keluarga. Keluarga, bersama berkeluarga di bumi lancang kuning. Berkeluarga pula di surga jannatul firdaus, nanti insya Allah. Bapak, ibu, masuk surga sama-sama nanti insya Allah. Aku dengar, tak ada orang itu mau. Bapak kalau nanti meninggal, mau masuk surga sama ibu? Dari bunyinya macam tak mau. Soalnya ada juga jamaah ini bertanya ke saya, Ustaz, 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 iya. Nanti kalau saya manggal, di surga itu saya jumpa lagi sama istri saya. Saya bilang, iyalah. Lama dia terdiam. Macam-macam mukanya tak senang kan? Jadi aku tanya, kenapa Bapak temenung? Sedangkan di dunia aja aku udah tak tahan kali Pak Ustaz. Apanya maksud kau ini? Saya bilang. Kenapa kau tak tahan sama dia? Setiap saya pergi Pak Ustaz, dimasukkannya kain sarung, dimasukkannya baju koko, dimasukkannya peci. Habis itu ditanyaknya, abang udah sembayang atau belum, kain udah dipakai atau belum. Habis itu ditanyaknya lagi, abang tinggal di hotel mana, hotel syarikat apa. Itu bukan istri Pak. Terus, bidadari surga saya bilang. Begitu cara menyenangkan hati orang. Yang lama kali dia terluka kan? Itu bukan istri Pak, itu bidadari surga. Jadi cumanalah Pak Ustaz, pulang Bapak ke rumah, katakan, kau bidadari surga yang dikirim Allah kepadaku. Yang ketawa yang belum bebini pula. Yang cempah, iiii kata dia. Maru semester dua. Urus aja dulu, UKT ini. Pulang leh dia ke rumah, dibilangnya lah sama istrinya. Kau lah bidadari surga aku. Perempuan kalau dipuji mana mau dia bilang? Gua banget. Tak mau dia. Kau lah bidadari surga aku. Apa kata dia? Gak mungkin lah bang, aku kan gemuk. Kata dia. Pandai pula. Dia bilang, memang kau bidadari surga, tapi diturunkan dekat rumah makan, dek. Allah. So sweet. Jadi kalau anak-anak kita ini dididik dengan kelembutan, cinta, kasih, sayang, persaudaraan, maka jangan pernah khawatir bagaimana riau ke depan. Riau tetap baldatun, toibatun, warabun, wafur. Kuncinya, jangan mau mempertaruhkan suara, menjual, lima tahun penyesalan yang paling mendalam. Tapi jamaah orang riau ini kaya-kaya. Minyak di atas sawit, minyak di bawah, minyak termahal di dunia. Minyak mana minyak termahal di dunia? Minyak. Apa pula minyak jelantah? Minyak minas. Tulis di internet minyak minas. Minyak high quality, kualitas tertinggi di dunia. Anak sakai di atas pipa. Tak berbaju, tak bercelana, tak beralas kaki. Kalau meletup pipa itu, anak yang tak berbaju inilah yang mati duluan. Tapi hasilnya kemana? Ditarik ke Jakarta. Mesti punya pemimpin yang berani untuk berjuang ke atas, menjolok duit itu supaya turun balik ke riau. Takbir! Kenapa semangat butil ustad? Dikasih panitialah pula tadi makan di atas. Podas! Itu maka berapi-api ini. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT, pemimpin bukan supir damri. Supir damri tak mau tahu. Yang penting jalan aja. Mau ada penumpang, tak ada penumpang. Jalan aja. Pemimpin supir angkot. Nampak penumpang. Kejar! Kejar! Mengejar duit ke atas. Bawa lagi turun ke bumi. lancang kuning. Barulah kita. Harimau mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gading. Pemimpin-pemimpin mati meninggalkan. Apa pula kredit? Masjid meninggalkan legasi warisan yang akan dinikmati orang banyak. Masjid. Masya Allah. Masjid. Pemimpin yang peduli kepada masjid. Dulu. Saya lima tahun tak datang ke masjid. Ini kan terakhir-terakhir ini aja baru ke masjid. Mimpin yang peduli kepada masjid. Yang sayang kepada masjid. Jadwal pengajian ini sekarang. Membaca kitab muatok. Kitab muatok ditulis oleh Imam Malik bin Anas. Meninggal tahun 179. Lebih tua dari sahib Bukhari. Lebih tua dari muslim. Ada pembacaannya di sini. Dibacakan langsung oleh Ustadz Dr. Zulhendri Rais. Kitab Sunan Tirmidhi. Ditulis oleh Imam Abu Aisyah Ibn Saurah At-Tirmidhi. Dari Termes. Perbatasan Afganistan dengan Uzbekistan. Ada kampung kecil Termes. Itulah Imam Tirmidhi. Dibacakan oleh Maulana di sini. Maulana apa namanya Ustadz? Maulana Farhan. Saya sebetulnya tahu. Cuman ngetes orang ini ingat apa tidak? Cuman ngetes jama'ah ini tahu tak ini yang mengajar kitab? Fikih mazhab syafi'i. Diajarkan oleh S1 Fikih, S2 Fikih, S3 Fikih. Mengigaunya pun Fikih. Langsung oleh Imam Besar. Namanya Ustadz Dr. Zul Ikromi. Masjid. Bagaimana? Masjid mau berlangsung dengan pengajian-pengajian. Kalau tidak ada kepedulian. Maka insya Allah. Tapi daya tampung pendidikan Pekanbaru luar biasa. Pagi tadi saya tahu siyah di sekolah. Berapa banyak yang mendaftar di sini Pak Kepala SMK? Yang mendaftar 2.000 orang Pak Ustadz. Yang diterima berapa? 600.000 orang Pak Ustadz. Kenapa tak diterima semua? Lokal tak cukup. Tanah tak ada. Mencari tanah 2 hektare di Pekanbaru ini susah Pak Ustadz. Lama saya temenung. Susah. Kami eh san tabung wakaf umat dengan Ustadz Al-Mob. Banyak dapat tanah. Ustadz Salat dibukakan mereka peta. Ini serserah Ustadz pilih tanah yang mana. Mau atas, mau bawah, mau utara, mau selatan. Pilih. Oh kami pilih lah. Ini Pak. Ini. Iya. Besok kami tengok. Suat Pulpepe sama pemuda Pancasila situ semua. Rupanya tanah bermasalah. Kau kami pun akad lah. Akad kepada ya san tabung wakaf umat Ustadz Al-Nabdinar. Disaksikan oleh Ustadz Abdul Somad. Kami serahkan tanah ini. Dikelola oleh ya san tabung wakaf. Allah. Sami tidak ingin menerima Ustadz jauh-jauh lagi tabung akbar ke Sulawesi. Ke Kalimantan. Ustadz musti punya markas diri ya Ustadz. Kami pun menangis ya Allah menangis. Besoknya lebih menangis lagi. Waktu kami telpon ke BPN. Pak kan wil BPN tanah ini. Ini suratnya lima Pak Ustadz. Lebih menetes lagi air mata kan. Di kubur raya. Kubur raya Pontianak, Kalimantan Barat. Datang orang kaya pejabat. Saya mewakafkan tanah 70. Tapi dengan syarat. Kepada Ustadz Abdul Somad. Disaksikan Ustadz Abdul Somad. Ini orangnya Ustadz Luqmanul Hakim. 70 hektare. Saya pergi ke Sumatera Selatan. Datang orang anak menteri Ustadz Somad. Disaksikan oleh almarhum Habib. Mahdi bin Syihab. Saya serahkan tanah di pintu tol 6 hektare. Di Pekanbaru di Riau. Jangan kan mengasih tanah. Dibeli pun tak dijualnya. Tapi kami beramal bukan karena manusia. Beramal karena Allah subhanahu wa ta'ala. Doakan supaya kami tetap ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kau tengok tak berdiri-diri. Kau tengok jam itu dulu. Kalau yang ada membawa handphone pakai senter. Hidupkan senternya. Yang tak ada senternya campang anggung sungai siap. Mawla ya salli wa sallim. Da iman abada. Ala habibika khayril. Kalki kullihimi muhammadun. Sayyidul kawnayni wa sakaalaini. Walpari qayni min urbi wa min. Ajami mawla ya salli wa sallim. Da iman abada. Ala habibika khayril. Kalki kullihimi antal habibu. Dullahi turjashafatuhu. Likulli haulim minal ahwalimu. Likulli haulim minal ahwalimu. Cukupnya lama-lama habis bateri nanti. Cukup lah itulah untuk upload ke tiktok. Ke instagram. Kalau Ustaz Somad nyebut tiktok instagram. Macam ada aja akun instagram dia. Ada lah. Yang mana Pak Ustaz kami tulis Abdul Somad di instagram itu banyak kali. Kau tengok mana yang followernya 9 juta. Ah itulah dia. Maksudnya yang belum follow-follow lah. Masya Allah. Kalau Tuan Keindragiri. Jangan lupa membeli kubis. Kalau Mas Ariuntung sudah beriri. Tanda waktu sudah mau habis. Memang udah habis. Saya kembali. Jangan kemana-mana kita lanjutkan setelah yang satu ini. Sampai jumpa.